Intro Selamat sore sahabat sonora, apa kabar? Salam sehat buat anda semua Yang tengah menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa Semoga sampai dengan hari ini puasa anda berjalan dengan lancar Kita ketemu lagi ya di acara ngopi sore bersama saya Anto Dan di acara ngopi sore pada edisi kali ini spesial Kalau biasanya saya berbincang dengan arah sumber di studio Namun kali ini saya berkunjung langsung ke kantor PT ASDP Indonesia Ferry Yang terletak di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara Pada sore hari ini di acara ngopi sore kita akan bicara mengenai transformasi dan inovasi PT ASDP Indonesia Ferry Persero di era digital Dan tentunya pada sore hari ini saya tina sendirian Saya sudah bersama dengan Ibu Ira Puspadewi Selaku direktur utama PT ASDP Indonesia Ferry Persero Ibu Ira selamat sore Selamat sore Mas Anto Terima kasih kayaknya baru kali ini nih wawancara full team gitu Ngobrol full team di kantor Ini kantor sementara juga Terima kasih Terima kasih kami juga sudah diundang Bu Sekaligus saya mengucapkan selamat ulang tahun ya untuk ASDP Terima kasih Baru bulan lalu Kalau tidak salah 27 Maret Ulang tahun yang ke-48 Betul Semoga makin sukses dan makin bisa melayani masyarakat Amin itu yang ingin Bisa menghubungkan konektivitas antara satu pola ke pola yang lain Betul Kita akan bicara mengenai transformasi dan inovasi ASDP di era digital Namun sebelumnya kita kan buka masker dulu Kayaknya gitu ya Mas boleh ya Katanya biar suaranya bulat Terus saya sudah divaksin dua kali Terus kita semua sudah tes antigen juga Terus kita juga jaga jarak ya Walaupun kalau hati sih dekat ya Mas Karena aku juga sudah divaksin dua kali Dan tetap sehat sampai sekarang Alhamdulillah Nah kalau kita bicara mengenai pandemi COVID-19 Ini kan dampaknya sangat luar biasa Betul Khususnya pada sektor ekonomi Nah kalau bicara mengenai dampak COVID-19 terhadap kinerja bisnis PT ASDP Indonesia Very Perseo sendiri Sampai sejauh ini bagaimana bu? Gini Paling mulainya menyedihkan gitu ya Kita kan mulai kerasanya Atau di-declare sebagai pandemi di nasional itu Bulan Maret 2020 Betul Kemudian kalau ditanya perjalanannya Istilahnya mak jeleb gitu ya Maret Sampai kemudian Mei Kami merasakan betul Ada yang namanya penurunan itu Sampai minus Penumpang ya Penumpang berjalan kaki terutama Itu sampai minus 90% Ada hari-hari Itu dari Maret sampai sekitar bulan Mei Oke Tapi kemudian Kenapa saya pikirkan memang policy-nya yang pertama adalah Ini harus membatasi pergerakan manusia Betul Dan yang kedua Kita belum tahu ini Makhluk lembut ini apa gitu kan Sehingga semua orang diminta untuk Apa Ngerem semuanya Sehingga terjadilah penurunan produksi yang luar biasa Nah tetapi walaupun secara Hari-hari ada yang sampai minus 90, minus 70 In total Tahun 2020 itu Turun dari segi jumlah Penumpang Itu minusnya 46% Dibandingin 2019 Lalu kalau kendaraan Turunnya 29% Ini kendaraan non-logistik Nah Yang menarik Mungkin logikanya gini ya Karena orang tidak bisa bergerak Maka barang harus bergerak Karena kebutuhan kan tidak Tidak bisa ditekan Maka logistik waktu itu Kita secara total Tahun 2020 Justru naik 2,9% Maka dari itu kita masih hidup gitu ya ISDP-nya Dibandingkan banyak perusahaan lain Misalnya seperti airlines Yang memang dasar terbesarnya adalah penumpang Kami masih hidup dan masih bisa membukukan laba di 2020 Oke Jadi menariknya Angkutan penumpang turun Sementara logistik mengalami kenaikan Kenaikan Betul Ini luar biasa Bu Nah selain sektor logistik Tentunya ada strategi-strategi yang dilakukan oleh PT ISDP Indonesia Perifersero Bu ya Karena kan pandemi ini Kita tidak tahu selesai sampai kapan Nah kalau bicara mengenai strategi agar kinerja bisnis tetap terus berjalan Sampai sejauh ini strategi apa saja yang sudah dilakukan? Yang pertama kita optimalisasi pendapatan Antara lain salah satu hal yang kita lakukan Adalah kita bekerjasama dengan perusahaan feri yang lain Yang dimana kami mengelola kapal-kapal milik mereka Sehingga semacam management cooperation begitu Kemudian itu antara lain Kemudian yang kedua Yang kita jadi Yang kedua kita lakukan adalah prioritas investasi Oke Kita ingin pastikan investasinya Mungkin kalau tadinya panjang banget semuanya mau diinvest Kita kemudian fokuskan kepada hal-hal yang memberikan return dengan segera Kemudian yang ketiga efisiensi Nah kalau saya bilang Rajanya dari seluruh strategi ini adalah efisiensi dulu Karena pendapatan itu kan kita tidak pernah tahu Berapa kita maksimumkan Walaupun kita berstrategi karena pandeminya juga masih berjalan Tapi kalau efisiensi itu full dalam kontrol kita Jadi kita bikin task force khusus Dimana kita pastikan seluruh peluang untuk efisiensi Kita buka dan kita jabarkan Kita laksanakan Kita disiplinkan Karena rajanya itu Karena Kita tahu bahwa di keadaan apapun Cash is king katanya Jadi kalau kita punya cash kita baik Nah kita Dalam keadaan yang cukup baik Cash kami juga baik Kemudian rating investasi kita juga Dari Pevindo AA Dan dalam keadaan pandemi juga kita masih ratingnya AA Itu adalah rating yang cukup baik Dan kita ingin pertahankan itu Jadi sekali lagi optimalisasi pendapatan Kemudian prioritas investasi Dan yang ketiga adalah efisiensi Ini pandemi sudah berjalan kurang lebih setahun Bu ya Perkembangan sampai sejauh ini terhadap kinerja bisnis PT SDP Indonesia Ferry Perseharus seperti apa? Gini Kita mau lihat dari Katanya kan ada dua pilihan ya Perspektif itu bisa dibangun Mau gelas penuh apa Setengah penuh apa setengah kosong Saya mau ngambilnya dari setengah penuh Karena kita dibandingkan banyak sektor transportasi lain Kita masih satu cash kita baik Keadaan cash kita Karena resio kita kurang lebih 300% Kemudian yang kedua Kita dalam keadaan yang masih bisa membukukan laba Walaupun labanya terpotong sekali Tapi orang lain istilahnya beli bensin pun harus ngutang Kami tidak melakukan itu Kemudian yang paling penting buat saya adalah Kita komit dari awal Mas Anto People first Bahwa kita ingin pastikan seluruh kebutuhan Untuk memastikan kesejahteraan karyawan kita penuhi Itu sampai sekarang juga terpenuhi semuanya Jadi tidak ada yang kita Istilahnya ada yang gaji dipotong 50% Itu tidak ada Dan mudah-mudahan kita terjaga terus Jadi so far so good Dalam perspektif tadi Setengah gelas penuh Ini pantas tadi kita main ke PT SDP Karyawan semua pada senyum bu ya Alhamdulillah Karena full tidak dapat Saya kira teman-teman hikmahnya pak Makin bersyukur aja Termasuk bersyukur Sektor logistik mengalami peningkatan Kalau kita bicara mengenai sektor logistik yang mengalami peningkatan menarik bu ya Di tengah pandemi Servis apa yang diberikan oleh PT SDP Indonesia Ferry Terhadap para pelaku logistik Sehingga terjadi peningkatan yang luar biasa bu di era pandemi ini Jadi salah satunya gini Kita kan punya program transformasi Antara lain dengan digitalisasi Nah saya selalu coba mengajak kita teman-teman di SDP Bahwa transformasi itu harus dilasakan oleh konsumen Nah salah satu yang kita lakukan dalam gencara dalam 2 tahun terakhir ini adalah digitalisasi Mas Anto kan kira-kira udah lahir ya 10an tahun lalu ya Pasti sudah lahir Nah dulu kan kayaknya terkenal deh ya Kalau Lebaran, kalau Natal tahun baru Merak Bakahuni ke Tapang Gilimanuk Antrianya udah ampun-ampunan Pada keadaan terburuk Tahun 2012 kita tuh pernah antri katanya Saya juga belum di SDP Sampai 26 km di Merak Dan itu kan mengerikan Dan menyiksa ya Menyiksa sekali dan mengerikan Ingat kan sampai dulu pernah ada Brexit segala Itu kan mirip seperti itu Nah saya kemudian dengan teman-teman menggodok Salah satu hal transformasi ini harus dirasakan Pelayanan ini harus baik Adalah dengan memastikan bahwa Proses untuk menuju menyeberang itu Harus menjadi seamless Harus menjadi lebih mulus dari antrian itu Maka kami buatlah program digitalisasi Kita sampai situ dulu ya Bu Ira ya Nanti kita masuk ke segmen yang kedua Transformasi apa yang sudah dilakukan oleh PT.ISDP Indonesia Ferry Persero Terhadap penumpang, terhadap pelayanan logistik Sehingga hasilnya bisa semakin baik Ini buat teman-teman dan sahabat sonora pertanyaan, komentar dan sharing Juga kami buka ya di nomor WA kami 0812-112-9200 Masih bersama saya Anto di acara Ngopi Sore Dan saya masih bersama dengan Ibu Ira Puspadewi Selaku Direktur Utama PT.ISDP Indonesia Ferry Persero Kita masih bicara mengenai transformasi dan inovasi SDP di era digital Jadi buat sahabat sonora yang ingin tahu lebih banyak mengenai transformasi dan inovasi SDP di era digital Silahkan Anda bisa sharing, bisa bertanya di acara ini Kami buka di nomor WA 0812-112-9200 Sekarang kita bicara mengenai teknologi Bu ya Teknologi sekarang semuanya serba digital Ini kalau korporat tidak mengikuti perkembangan teknologi khususnya di era digital seperti sekarang Ini akan bisa dikatakan akan mati secara pelan-pelan Bu ya Sekarang sih cepat matinya Cepat sekali ya Makanya kita harus mengadaptasi hal tersebut Nah kalau untuk PT.ISDP Indonesia Ferry Persero sendiri Bu ya Menghadapi teknologi yang demikian begitu cepat di era digitalisasi Transformasi dan inovasi apa saja yang sampai sekarang sudah dilakukan Bu? Ya, saya tadi menyatakan bahwa transformasi itu harus dirasakan oleh konsumen Mas Anto bisa bayangkan ya dalam satu tahun kami ini kan beroperasi di 35 pelabuhan di seluruh Indonesia Sabang sampai Merauke Sabang sampai Merauke Dan kita juga mengoperasikan kapal juga ya jadi pelabuhan penyeberangan dan kapal Nah ada 49 juta orang yang lewat dan kami berkomitmen untuk memastikan bahwa transformasi itu harus dirasakan oleh konsumen Maka salah satu hal yang saya lihat ketika saya join ISDP Saya join di Desember 2017 Di 2018 saya itu melihat dan terlibat mulai di angkutan lebaran pertama Di situ saya tidak berasal dari industri ini jadi baru banget gitu ya Kemudian saya lihat dan saya alami saya harus melek selama 27 jam Wow Terus karena apa satu hari itu motor saja bisa sampai 25 ribu motor Sebetulnya bukan satu hari bahkan 8 jam kalau saya itu Hanya 8 jam ya 8 jam 25 ribu motor Mobil bisa 20 ribu di Merak itu Nah dan saya selama ini yang buat saya ngeri ISDP itu tidak pernah punya sistem sebelumnya untuk melihat berapa sebetulnya demand yang ada hari ini Kita cuma punya prediksi berdasarkan sejarah tahun lalu Yang makin lama prediksi kita atau forecast kita itu makin tidak akurat gitu Nah jadi kayaknya kita sudah harus melakukannya berdasarkan sistem yang terdeteksi Itu satu Terus yang kedua concern saya bayangkan Mas Anto Kalau lebaran itu satu harinya di Merak itu uang bisa 5-8 miliar Yang berada di loket-loket kami Oke Dalam waktu Dalam sehari Satu hari Iya Mas Anto kalau ke bank saja cabang mana gitu Rasanya melihat uang berkeliaran yang kelihatan sama orang gitu ya 5-8 miliar itu udah gak ada gitu Itu di bank tempatnya duit Nah di pelabuhan dengan level dinamika sosial yang kebayang deh di pelabuhan seperti apa Itu kayak gimana High risk ya Sangat high risk kan udah kebayang lah Orang yang baik pun kalau lihat uang sama 5-8 miliar keleliran pengen juga lah ngambil gitu kan Terus yang ketiga ketika dalam keadaan antri serius itu manifest itu menjadi sesuatu yang sangat sulit Ya Di produksi Nah berarti itu saya bilang gini ya udah oke Berarti harus dimulai di pertama yang harus dilakukan harus cashless dulu Jadi cashless kita mulai di Agustus 2018 Oke itu sebelum pandemi ya berarti ya Itu sebelum pandemi ya Kemudian kita lihat setelah cashless kita evolusinya dengan membaca KTP Oke KTP pakai card reader jadi tek-tek mah udah Tapi sering kali ternyata KTP itu banyak yang rusak Betul Sehingga gak bisa dibaca Terus pakai manual Kalau ngisi manusia pakai manual 20 detik 20 detik kecil banget angkanya Tapi kalau ada ribuan kendaraan 20 detik itu disaster Betul Maka saya ngeliat wow ini SDP nya belajar juga Gak bisa kalau kayak gini mesti online Jadi sesuatunya harus pre-journey Oke Si manifest Tiketnya udah dibeli sebelum ke pelabuhan Tidak ada lagi transaksi di pelabuhan Dan mulailah kemarin sebetulnya Maret tahun 2020 Kita mulai transaksi online full Di Merak Bakoni ke Tapang Gilimanuk Oke In total Kurang lebih itu berarti Kalau keadaan normal Kurang lebih sekitar 25-26 juta Yang akan bertransaksi secara online di Merak Bakoni Dan ke Tapang Gilimanuk Oke Tapi kemudian ada pandemi Nah blessing in disguise Sosialisasi kan semacam social engineering yang tidak mudah ya Mengubah perilaku orang yang puluhan tahun Semuanya go show selama ini Nah karena volumenya sedikit Yaudah kita ambil hikmahnya Jadi sosialisasinya bisa jalan secara bertahap Nah yang menarik nih mas Kalau dibandingkan dengan KAI KAI kan mengalami transformasi yang luar biasa Seluruh Indonesia juga appreciate sekali Dan kami belajar juga dari KAI Teman-teman KAI sampaikan kepada kami Kalau mau mengubah menjadi digital Ada dua nasihat Yang pertama Jangan lakukan di masa rame Jadi jangan anggutan lebaran Jangan natal tahun baru Yang kedua Jangan dilakukan di unit yang besar Suruh coba dulu unit yang kecil Dan yang ASDP lakukan Exactly the opposite Justru sebaliknya Kita lakukan rule outnya di masa lebaran Yang kedua kita lakukan di unit yang besar Kenapa? Ya beresiko sih Kita tuh ada Kalau bercandanya gini Kita melakukan Perubahan yang gila-gilaan Di tengah waktu yang edan Karena resikonya juga besar Tetapi kami melihat gini Ini social engineering Ini mau mengubah perilaku orang Yang puluhan juta jumlahnya Kalau mau Sosialisasi kayak apa aja Mau ke media Mau apa Itu tidak akan se-efektif Kalau on the spot Betul Saat mereka di sana Wah ngomel-ngomelnya sih Sengah mati Aduh udah tahan Tahan kuping banget dah Tahan mental banget Dimarah-marahin Opung-opung saya juga pernah Saya sendiri pernah gitu Dimarah-marahin Dan mereka bilang Kan enakan Kalau langsung ke pelabuhan Gitu kan Nah lu gak rasain aja kan Kalau sampai Karena ini normal ya Iya Dan kita kan gak mungkin bilang Misalnya di jaman normal Go show aja Kalau high season Misalnya Di Apa Pakai online Kan gak bisa Gak bisa ada dua model operasi Yang berbeda Nah tapi Jadi kita lakukan Mas Anto bisa bayangkan Kompleksitasnya tuh gini loh Kalau di KAI Kan orang nih Yang lewat Paling bawa barang koper deh Betul Kalau kami nih dari Motor Dari Motor yang dua orang Gitu Sampai Truk tronton yang panjangnya segitu Kalau truk itu Kita bilang gak punya tiket Balik lagi Emang bisa Kan gak bisa gitu Tetapi Ya akhirnya dengan Kami berterima kasih juga Seluruh stakeholders Termasuk Kemen Hub Ya Yang sangat Konsen terhadap Berhubungan tentu saja Kelancaran itu Sangat mendukung Kalau enggak Kita gak bisa sendiri Tapi Ya itulah Mengubah masyarakat Saya selalu bilang gini Bahwa Yang ISDP lakukan Itu bukan soal Mengubah ISDP nya saja Tapi mengubah Masyarakat Indonesia Melalui sektor penyebrangan Oke Itu yang kita lakukan Jadi itu digital Tapi yang lainnya juga Adalah juga Mengubah infrastruktur Ya Jadi sejak 2018 Desember Kami juga sudah membangun Terminal Eksekutif Di Merak Bakahni Yang Kalau Mas Anto Enggak tahu Berkesempatan ke sana Belum pernah ya Mungkin nanti kita ke sana Ayo ke sana Ayo ke sana Beneran Kita mesti lihat Karena Sekarang Di itu Tempat yang sangat Tertata Sangat bersih Ada garbaratannya Orang Dan kapalnya juga Berubah sekali Kapalnya Kita sangat jaga Kebersihannya Kita dekorasi Dengan sangat baik Pakai sofa Yang kayak gini Supaya Orang menyebrang Itu nyaman Jadi sekarang Kita bisa nyebrang Satu jam Oke Dengan nyaman Pesentiketnya Sambil tidur di rumah Dan itu yang Kita sampaikan Bahwa transformasi Harus dirasakan Oleh konsumen Oke Jadi memang Karakter masyarakat Memang harus berubah Bu ya Dan pandemi ini Ada blessing in this gas Selain merubah Mindset masyarakat Juga PTSDP Indonesia Peri sendiri Melakukan banyak perubahan Di era digitalisasi Seperti sekarang Selain antrian Yang sudah Semakin berkurang Bu ya Dampaknya apalagi Bu terhadap era Digitalisasi ini Pemasukan lebih Akurat? Ya pasti Pemasukan yang Semuanya kan Tercatat dengan baik Gak ada yang bocor Bu ya Terminimalkan Yang saya pasti Kalau gak ada Itu cuma Tuhan yang tahu Karena dibandingkan Ketika masih cash Oh iya jauh Melihat uang Milyaran rupiah Jauh Resikonya lebih besar Betul Nanti kita akan Bicara banyak lagi Karena proses digitalisasi Ini menarik Bu ya Untuk dibahas Bicara mengenai Transformasi dan inovasi SDP di era digital Bersama dengan Ibu Ira Puspadewi Selaku direktur Utama PT SDP Indonesia Ferry Persero Proses digitalisasi Sudah berlangsung Bu ya Dan ada Empat-empat pelabuhan Yang sudah dilakukan Merak Bakahuni Kemudian Ketapang Gilimanuk Nah kedepannya Rencananya seperti apa Bu prosesnya Ini terus berjalan Mas Sekali lagi Kenapa kita mulai Digitalisasi Di Merak Bakahuni Ketapang Gilimanuk Karena itu Merepresentasikan 60% dari total Lalu lalangnya orang Ada Di 2019 Ada 49 juta Orang yang Melalui Pelabuhan SDP Kurang lebih 60%nya Ada di Merak Bakahuni Dan Ketapang Gilimanuk Nah Kemudian bagaimana Dengan yang lain Yang lainnya Kita juga Melakukan digitalisasi Secara bertahap Jadi Di dalam perancangan kami Dan sampai sekarang Alhamdulillah Sudah On time Sesuai target Kita Sampai tahun 2024 Akan Terus menjalankan Digitalisasi Yang selesainya Desember 2024 Di seluruh Pelabuhan kita Jadi pelabuhan kita Ada 35 Dan Nanti kita akan Lihat digital semuanya Saat ini Selain Merak Bakahuni Ketapang Gilimanuk Kita di Padang Baye Lembar Juga sudah Kemudian di Toba juga sudah Dan kita punya Program-program bertahap Di tempat lain Jadi di 4 pelabuhan itu Tidak lagi melayani Pembayaran cash B ya Pembelian tiket secara cash Kemudian apa keuntungannya Buat pengguna jasa Yang satu Adalah Nyaman gitu Bisa beli tiketnya Kapan saja Dengan waktu yang sudah Ditentukan sendiri Jadi Kepastian terhadap jadwal itu Lebih baik Kemudian yang kedua Dengan mengisi sendiri Manifest Itu akan lebih akurat Sehingga Apa sih manifest Itu kepentingannya Buat pengguna jasa Yaitu Hak mereka Terhadap asuransi Nah Orang kadang-kadang Suka kesel Kenapa sih dimintain KTP ini Ini data Karena untuk asuransi Justru untuk melindungi Pengguna jasa Jadi Kita tuh gini Mas Anto Tadi kita offline Cerita Bahwa Membenahi pelabuhan Membenahi kapal itu Bukan soal Membenahi bisnisnya ASDP semata Tapi ini soal Bagaimana kita Membenahi Masyarakat Indonesia Kita tuh sering Pakai tagline Bahwa ASDP Is elevating Civilization To the next level Maksud saya sederhana Kalau Civilization itu kan Peradaban ya Betul Apa sih yang paling Sederhana yang dilihat Peradaban itu Tertib Bersih Teratur Nah kalau pelabuhan Yang mungkin selama ini Sering diasosiasikan Dengan sesuatu yang Sebaliknya Dari tertib Teratur Bersih itu Nah kita ingin Jadikan itu Lebih beradab Jadi adabnya naik kelas Bu ya Naik kelas Betul Sampai sekarang masih ada kendala Dijumpai di lapangan Bu Contohnya mungkin masih Banyak masyarakat yang Oh ternyata sekarang harus Cashless ini Iya Itu Ada Kendala ada Yang satu Ada kendala Infrastruktur Jadi Kadang-kadang Konektivitas Apa Signal Apa itu Tidak Tidak baik gitu Tapi yang Lebih sulit sebetulnya Adalah Lebih Bukan sulit deh Lebih Challenging Adalah Masyarakat menerimanya Jadi selama ini Ada Ada perkataan Misalnya Oh ini Selama ini kan Kita udah enak gitu Langsung pergi Langsung berangkat Ya itu buat Satu dua orang Pada keadaan yang Tidak rame Mungkin enak Tapi Kita bicara Weekend saja Udah berubah Kemudian kita bicara Apalagi Angkutan lebaran Natal tahun baru Ya kalau gak Diatur Maka ngeri Buat semuanya Sangat tidak nyaman Dan tidak aman juga Dan sekali lagi Dengan Pengaturan yang lebih baik Ini hak pengguna jasa Terhadap asuransi Perlindungan Lebih terjamin Oke Jadi supir bus Supir truck Juga harus ini Bu Mengunduh aplikasi ini Mengunduh aplikasi Atau lewat website Juga bisa Atau di Beberapa Fasilitas Gray offline Juga bisa Oke Jadi mereka Sekarang simple ya Gak usah nunggu Sampai pelabuhan Betul Ketika berangkat Dari tempat kerja Langsung unduh Langsung jalan Sekarang akurasinya Apa ya Kalau bicara mengenai Antrian Berapa persen sih Bu Dengan aplikasi Verisi Dan lain sebagainya Sekarang tuh gini Yang akan dilihat Orang Dalam keadaan rame Mungkin antri gitu ya Tapi antrinya tuh terukur Oke Kemudian Yang kedua Karena orang sudah ada slot waktunya Orang akan lihat bahwa Rame gitu ya Tetapi juga lancar Jalan gitu Yang Paling Menjengkelkan Dan juga bisa tidak aman Adalah kalau antri Dan stuck Gitu kan Nah ini kita semuanya Dalam keadaan Lancar gitu Yang diatur Dulu tuh kan soalnya gini Demandnya berapa Kapasitas berapa Gak ada yang mematchkan Dengan sistem kita sekarang Mematchkan itu Jadi akurasinya bisa Sangat diukur Bu ya Sangat diukur Sangat diukur Nah terkait dengan pandemi COVID-19 Prokes yang diterapkan Oleh PT SDP Indonesia Ferry Terhadap penumpang Terhadap Apa ya Angkutan linguistik Seperti apa Bu Saya cenderung melihatnya gini Prokes itu harus dimiliki oleh Tidak hanya operator Seperti SDP Tapi oleh seluruh masyarakat Dan saya selalu senang Melihat progresnya Bahwa saat misalnya Dibandingkan bulan April Tahun lalu Dengan bulan April Tahun sekarang nih Sudah setahun Perilaku pengguna jasa Itu sudah jauh berbeda Dulu kalau kita Mau mengingatkan Terkait masker aja Galakan dia gitu kan Sekarang Enggak Malah kan Ada semacam Self-censorship Di pengguna jasa Kalau Lihat orang lain Gak pakai masker Itu dipelerokin sendiri gitu ya Walaupun Kita juga punya petugas Yang kerjanya less Dibandingkan dulu Untuk mengingatkan Itu yang Itu yang terpenting Menurut saya Karena Apa Rasa memiliki Bahwa ini adalah Masalah bersama Itu sudah terbagi Dengan baik Nah dari kami sendiri Tentu ada pengecekan suhu Kemudian Ada juga APD-APD Bagi Para kru Dan Untuk beberapa daerah Saat ini Termasuk yang ke Bali Sudah diberikan Ketentuan Oleh Pemendah Provinsi Harus masuk dengan Tes antigen Minimal Nah ini juga Sekarang kita Sedang berproses Untuk Menggunakan Apa Indikator-indikator Yang Diperkuat Untuk memastikan bahwa Prokes Pengguna jasa Maupun awak Juga makin kuat Kalau untuk kuota penumpang Bagaimana Kuota penumpang juga Betul Kita diindikan 50% Dan Itu kita Atur juga Melalui sistem Oke Saya coba Teruskan pertanyaan Bu ya Dari pendengar Di antaranya datang Dari Bapak Aryo di Bekasi Rencananya mau menyeberang Ke Bakahoni Bu Bakahoni Lampung Bagaimana perhitungan tarifnya Apakah mobil dan penumpang Dihitung tarif masing-masing Atau cukup hitungan Kendaraan saja Iya Pak Aryo ya Pak Aryo di Bekasi Kalau Naik Mobil Maka yang dihitung Adalah mobilnya saja Jadi penumpang Sudah termasuk Ya harapannya Penumpangnya juga sesuai dengan kapasitas Karena lucu Mas Santo Orang Indonesia itu Saya pernah lihat nih Kalau bisa semuanya bisa masuk Betul Ada mobil kecil banget gitu Sejenis Ya Toyota yang harusnya Kecil lah City car gitu Harusnya kan 4 lah Maksimum 5 Saya pernah lihat ada 8 orang disitu Bukan apa-apa ya Keselamatan juga ya Yang menjadi concern Dan manifestnya jadi panjang banget nih Padahal mobilnya itu kecil banget gitu Pernah Indonesia banget ya Semoga terjawab ya Buat Pak Aryo di Bekasi Kemudian ada Pak Budi di Bali Bu Bagaimana Ibu dan ASDP Menangkap peluang bisnis Di tengah pandemi seperti sekarang Ya Pak Budi Di Bali Mudah-mudahan Sudah pulih ya Sudah mulai pulih Karena pemerintah serius nih Meminta banyak Kantor-kantor pemerintah Untuk melakukan kerja di sana Kami antara lain Dengan cara Optimalisasi pendapatan Nah yang Seperti saya tadi kemukakan kan Logistik itu ada Ada harapan cerah Nah kami Sedang merapikan Banyak hal Terkait bisnis proses kita Agar pelayanan di bidang logistiknya Tidak hanya yang logistik di dalam kendaraan Tapi logistik yang istilahnya curah gitu ya Itu juga kami Buat beberapa bisnis proses yang makin simpul Ini biasanya kalau menjelang lebaran Trafiknya makin tinggi Bu ya Menjelang lebaran tinggi Menjelang lebaran Walaupun ini nanti kan kita Resminya Belum boleh mudik ya Saya sih menduga Penduduk kita akan Sudah ada yang mulai Pulang gitu Kalau memang misalnya Kayak pekerja Yang Biasanya lebaran juga proyek-proyek Akan turun konstruksi misalnya Sudah mulai pulang Kami lihat beberapa kali Biasanya di tahun lalu Weekend sebelum Pelarangan itu Agak rame Kita sampai situ dulu Bu Termasuk saya mau nanya Bagaimana support yang diberikan SDP Terhadap Industri wisata di Indonesia Nanti Bu ya segmen keempat ya Masih di acara Ngopi Story Kita masuk di segmen terakhir ya Masih bersama saya Anto dan Ibu Ira Puspadewi Selaku director utama PT SDP Indonesia Ferry Persero Kita masih bicara mengenai transformasi dan inovasi SDP di era digital Pandemi COVID-19 hampir seluruh sektor terdampak Bu Termasuk dunia wisata Meskipun secara perlahan Pemerintah sudah mulai membuka kembali ya Dengan menerapkan prokes yang sangat ketat Nah support dari SDP sendiri Bu Terhadap dunia wisata Indonesia Yang sudah diberikan selama ini seperti apa? Baik Pari wisata itu di tahun 2020 ini kemarin sudah kita mulai dengan secara resmi kita campangan di visi kita Jadi kalau kemarin-kemarin visinya SDP itu sekitar penyebrangan dah Nah kita sudah tambah lagi dengan waterfront tourism development Jadi kenapa waterfront? Karena memang SDP itu propertinya ada di waterfront semua Dan ternyata kita sadar bahwa waterfront kita banyak yang sangat bagus dan berpotensi untuk lebih dari sekedar penyebrangan Kemudian yang kedua kita juga lihat bahwa trendnya di negara-negara yang lebih maju dari kita Contoh misalnya Hongkong ada namanya Star Ferry Hongkong itu kan banyak sekali pulau Nah Star Ferry itu sudah mungkin seratusan tahun umurnya Tadinya Star Ferry berperan betul untuk menghubungkan antar pulau di Hongkong Tetapi kan dalam perkembangannya pulau-pulau itu dihubungkan oleh jembatan dan terowongan Nah Ferry ini musuhnya secara bisnis adalah kalau tergantikan oleh terowongan dan jembatan Tapi sekarang yang menarik transformasinya si perusahaan ini adalah dia menjadi property developer Karena dia banyak waterfront property dan untuk kasus Hongkong ini propertinya adalah properti yang diurban Jadi sangat relevan untuk dikembangkan jadi property development Nah di SDP tidak diurban sih kita tetapi waterfrontnya banyak yang sangat bagus Contohnya adalah di Labuan Baju Wow Jadi kita sudah pernah belum ke Labuan Baju Belum Sudah berapa lama jadi warga negara Indonesia Saya suka ngodain gitu karena bagus banget Bagus banget Jadi kami sejak 2017 sudah mulai membangun satu hotel yang terbagus lah kalau di downtown hotelnya namanya Inaya Bay Tahun 2019 Januari diresmikan oleh Pak Presiden Jokowi Dan ini juga bentuk dukungan kita untuk mengembangkan Labuan Baju sebagai daerah wisata super prioritasnya Pak Presiden Dan yang menarik gini saya selalu melihat ASDP ini perannya karena BMN tidak hanya menjadi mesin ekonomi tetapi juga mesin pembangunan gitu Karena ada fungsi kita sebagai agen pembangunan Di Labuan Baju di tempat kami berada itu tadinya pelabuhannya kumuh sekali Sebelahnya ada pasar ikan yang sangat kumuh lebih kumuh lagi dari pelabuhannya Itu semua sudah berubah menjadi daerah marina disana yang dimana salah satunya ada hotel dan ada daerah komersial Nah kami juga berperan untuk membangun pengganti pasar ini di daerah yang sedikit bergeser dari tempat itu Sehingga downtown itu berubah sekali wajahnya aja Saya baru minggu lalu kesana lagi dan saya Labuan Baju mulai 2018 Dalam waktu belum 3 tahun ini Labuan Baju sudah berubah sekali secara infrastruktur Ada trotoarnya dan di tempat kami itu sudah jadi bagus sekali tertata sekali Nah yang saya senang itu peran kita Kita bisa membangun sebuah tempat yang memang menjadi layak wisata Dan kita sedang membangun insya Allah selesai pertengahan tahun ini Ada satu function hall yang bisa menampung sampai seribu orang disana Jadi untuk tempat maiz juga siap Kemudian itu satu yang SDP lakukan Nah yang kemudian next nih game changer itu kalau kita ditanya gitu ya Ada tiga salah satunya adalah pengembangan destinasi di Bakaheni Mas Anto Di Bakaheni itu kita ada tanah 80 hektare Kemudian ada teman HK, ada penprof, ada swasta juga In total kita bisa berpotensi mengembangkan hingga 200 hektare di Bakaheni Belum pernah juga ke Bakaheni ya Sudah pernah Bu Naik apa? Naik ferry Kapan? Aduh beberapa tahun yang lalu Nah belum tahu Jadi harus lihat nih Mas Sayangnya next wawancara harus disana Iya Karena berubah sekali Lanjut ke Pak Hawang Bu ya Iya Bakaheni itu bagus banget ininya landscape-nya Dan itu akan kita kembangkan Kenapa Bakaheni selain memang potensi alamnya luar biasa Bayangkan ini Dimana-mana yang sulit itu mengembangkan sesuatu dan membuat orang datang Betul Di Merak Bakaheni itu satu tahunnya hampir 22 juta orang datang Di tahun 2019 Nah kalau kita ngomong berapa 20% aja lah Itu mampir kesana Maka secara economic development growth disana udah bisa kebayang kayak apa Itu yang kita bayangkan Jadi ya mohon doanya kita kesana Berarti juga membantu ekonomi masyarakat sekitar Bu ya Itu yang kita selalu ingin Tidak hanya ekonomi SDP Tidak hanya SDP yang lebih baik Tapi masyarakat Indonesia yang menjadi lebih baik Oke Game changer ada 3 program prioritas Yang pertama tadi sudah disampaikan Ibu Ira Pengembangan Bakaheni melalui Bakaheni Harbor City Yang kedua dan ketiganya apa? Nah saya sedikit bolehnya ceritanya gini ya Setiap milestone itu ada game changernya Tahun 2018 game changer saya adalah Yang kita canangkan bersama Adalah cashless Sudah ya? Sudah terjadi No go show Sudah terjadi Kemudian yang ketiga adalah kerjasama usaha Dengan Artinya kita mengelola Ikut mengelola kapal orang lain Karena buat saya Kemampuan mengelola itu adalah satu Kompetensi yang berbeda Yang lebih tinggi gitu Daripada mengelola asetnya sendiri Nah yang sekarang kita canangkan Ada tadi Bakaheni Harbor City Yang di Bakaheni Kemudian yang kedua Akuisisi Kita sedang dalam proses untuk mengakuisi Sebuah perusahaan kapal penyeberangan Yang ketiga adalah IPO Oke Oh pantes ya Tadi saya di awal menyebutkan PT ASDP Indonesia Ferry Persero Iya Persero betul Nanti TBK Yang terakhir Ibu Hira Mungkin bisa disampaikan Pesan-pesan kepada masyarakat Khususnya pengguna ASDP Terhadap transformasi dan inovasi ASDP yang sudah dilakukan Sampai dengan saat ini Saya kalau boleh Gini Pertama saya berterima kasih Kepada seluruh pengguna jasa Yang telah Berpartisipasi Untuk ikut sama-sama Memajukan Industri penyeberangan Membuat industri penyeberangan Menjadi lebih Teratur Lebih beradab Kemudian yang kedua Dalam perjalanannya Ada beberapa hal Yang pasti belum sempurna Kami siap menerima perbaikan Tapi pada intinya Saya selalu percaya Bahwa perubahan masyarakat Bisa Kita sama-sama Dorong Dimana kalau masyarakatnya Juga partisipasi Antara lain nih Digitalisasinya Sudah online Ayo Pesannya dari rumah Kemudian yang kedua Kapal-kapal kami juga Insya Allah WC-nya kita jaga betul Saya cek dulu Baunya dan segalanya Tolong dijaga sama-sama Karena ini Hal Mungkin kelihatannya kecil Tapi sungguh ukuran peradaban bangsa Tinggal nunggu mas Anto Dan tim Sonora Untuk datang ke pelabuhan kami Lihat sendiri Experience yourself Tunggu undangannya Bu Ira Sudah ini Tunggu eksekusinya Terima kasih buat waktu Dan insightnya Terima kasih banyak Terima kasih Mudah-mudahan transformasi Dan inovasinya Berjalan lancar ya Sehingga adab Kita akan semakin Naik kelas ke depannya Terima kasih Bu Ira Terima kasih Selamat menanaikan ibu dan puasa Semoga lancar Sampai hari kemenangan nanti Terima kasih Amin Terima kasih buat sahabat Sonora Kopi Sori selesai Sampai dengan sore hari ini Mudah-mudahan Apa yang kita bicarakan Bermanfaat Kita akan ketemu lagi Di acara yang sama Pada hari Kamis yang akan datang Saya Anto pamit Selamat sore dan sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!